Komisi DPRD Kabupaten Pati Sabtu pagi terima audiensi dari pengurus Fatayat Kabupaten Setempat di ruang rapat DPRD. Kehadiran pengurus Fatayat NU yaitu dalam rangka membahas rencana program baru dari Fatayat NU yang bekerjasama dengan Yayasan AK3 dalam program perbaikan layanan publik Kabupaten. Pada kesempatan kali ini, Fatayat NU Pati terpilih menjadi salah satu perwakilan Fatayat NU Jawa Tengah untuk dijadikan sampel Fatayat NU Pusat. Dengan mendirikan program layanan publik, program tersebut bertujuan untuk perbaikan layanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Fatayat Pusat bekerjasama dengan Yayasan AK3 dan hanya 8 Fatayat yang dijadikan sampel. Untuk mensuasikan program tersebut, Ketua Fatayat NU Pati Asmonah menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan ialah mengganding beberapa stakeholder terkait diantaranya DPRD Pati, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Asmonah menambahkan alasan menggandeng Komisi D DPRD Pati ialah karena nantinya sesaran dari program layanan publik ialah masyarakat setempat, di mana nantinya masyarakat yang akan diamati dan diadvokasi. Kita baru untuk menggandeng stakeholder yang ada diantaranya dengan DPRD juga Komisi D ini karena nanti kita kaitannya dengan masyarakat yang akan kita amati, kita advokasi, otomatis kan kita betul menggandeng dari Komisi D ini. Dan stakeholder yang terkait itu diantaranya juga ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, terus BPJS, dan juga Bapak Bupati. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto memberikan apresiasi kepada pengurus fatayat NU Kabupaten Pati karena dapat mewakili Jawa Tengah sebagai salah satu sampel dalam program layanan edukasi dan pengawasan kegiatan sosial masyarakat. Pada hari ini kan dia minta restu, minta dukungan kepada Komisi D. Nanti dia akan mendapatkan pelatihan, nanti setelah pelatihan ya baru kita tahu apa yang akan mereka kerjakan. Wisnu Wijayanto menambahkan dalam hal ini fatayat Pati meminta restu dan dukungan dari Komisi D DPRD Pati untuk membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dari berbagai masalah sosial yang ada di kabupaten setempat. Tim Liputan, Parlemen TV Pati Tim Liputan, Parlemen TV Pati